Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampailah kita di pelajaran nomor 17 Setelah pelajaran ke 16 yang kemarin Kita belajarnya tentang Dolphin KDE Dolphin File Manager ini Sekarang kita belajar Gimana caranya kita merekam layar Yaitu ini pelajarannya Silabusnya cuma 2 ini Merekam layar ini disebut juga screen casting Di Windows mungkin Anda Menggunakan Cam Studio Atau yang lain-lain Untuk merekam layar Untuk membuat tutorial dalam bentuk video Tutorial ini permintaan dari Akang Teguh Terima kasih Akang Sekarang langsung aja ya Kita nyalakan simple screen recorder Kemudian kita nyalakan keymon Keymon ini adalah program kecil Penampil ketukan keyboard Control, spacebar, alt Shift, caps lock, caps lock Tab, escape 1, 2, 3 A, B, C Nah itulah Dia akan menampilkan semuanya Scroll atas, scroll bawah mouse Klik kiri mouse, klik kanan mouse Ya dia akan menampilkan semua Itu 2 hal yang Anda butuhkan Sekarang kita coba langsung ya Continue Record the entire screen Frame rate 35 Ini kompromi terbaik yang saya temukan Terlalu besar RAM saya Tidak cukup Terlalu kecil Videonya jelek Record kursor Ya Merekam kursor kita ini Ya Audio inputnya kita centang Saya merekam dari mic Mic eksternal Bukan mic internal Kalau mic internal Punya saya jelek Ya dan ini back end nya Pulsa audio ya Lihat aja Contoh aja apa yang saya miliki disini Ya continue Kemudian kita save asnya Videonya Kasih nomor Kasih nama Simpen mau simpen dimana Yang penting ininya Container MP4 Codec H264 Constant rate faktornya dikecilkan sampai 0 Presetnya very fast Kemudian Low frame skipping ini dicentang Codec video audionya itu MP3 Bit rate nya kilobit per second 512 Ini saya pakai Angka sekian Supaya menghasilkan Kualitas suara terbaik Oke Kita continue Jangan lupa tekan start recording ya Kalau enggak nanti Udah lama ngomong Ternyata belum di klik Nah Diklik dulu Oke Ini kita ngerekam Videonya akan disimpen di tempat kita Menentukan tadi Kemudian kalau sudah selesai Pause recording Atau Kalau kita lagi ada urusan apa gitu Pause Kemudian nanti bisa di start lagi Kalau sudah selesai Tadi di tekan pause Kemudian Tekan save recording Nah sudah selesai Kita tutup Kita lihat Di posisi tadi Kita menyimpan Ya Inilah video kita Kita coba ya Oh bukan 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 yang ini Tapi yang ini Video 33 tadi Oke Ya Oke Sudah ya Sampai sini saja Saya harap Anda bisa Dengan menonton video ini Membuat video sendiri Tutorial sendiri Ajarkan kepada orang lain Tentang Linux Ajak orang lain juga Untuk mengajar Semoga ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini